Tekst firman Tuhan hari ini terambil dalam Efesios pasal yang kelima, ayat yang kelima belas sampai dengan ayat yang ke delapan belas. Efesios pasal yang kelima ayat 15, 16, 17, 18 Mari kita baca bergantian Saya baca ayat yang ganjil dan jemaah Tuhan membacakan ayatnya yang genap Efesios pasal 5 ayat 15, 16, 17, 18 Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Satu, dua, tiga Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Terima kasih Jemaah Tuhan yang kekasih Kita memahami bahwa manusia dicipta Dan ditaruh di dalam wadah ruang dan waktu Wadah waktu Wadah waktu adalah wadah yang tidak kelihatan Tetapi wadah waktu yang tidak kelihatan inilah yang memproses kehidupan kita Jadi ketika kita berbicara tentang bertambah usia dan bertambah tua Itu berbicara tentang proses kita di dalam waktu itu sendiri Tetapi ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak hanya menempatkan kita dalam wadah waktu Tetapi Tuhan juga memberikan kesadaran bagi kita tentang waktu itu sendiri Maka dengan kesadaran itu Kita bisa menyadari Kita sudah berada di mana Posisi kita saat ini Kemarin dalam ibadah di Okayama Selesai ibadah Kemudian ketuanya bilang Pak tolong doakan Ada tiga orang yang berulang tahun Selesai Saya doain Kemudian saya kasih selamat Dan saya katakan panjang umur Dia bilang Salah Pak Pendeta Kenapa? Bukan panjang umur Kesempatan semakin berkurang Pertanyaan saya adalah Kenapa dia bilang kesempatan semakin berkurang Karena dia menyadari Dia punya kesadaran akan waktu itu sendiri Tetapi tidak stop dengan kesadaran akan waktu Tetapi selanjutnya dalam diri manusia Allah menetapkan namanya kemampuan untuk menilai Kenapa kemampuan untuk menilai? Karena Allah sendiri adalah sumber nilai yang tertinggi Dia mencipta kita menurut gambar dan rupanya Dan disana dia sumber nilai yang tertinggi Dia memberikan kemampuan untuk menilai dan memberi nilai Sehingga alam ini diberikan kepada manusia Untuk manusia memberi nilai Dengan adanya kemampuan untuk menilai inilah Manusia bisa menata hidupnya secara baik Sehingga kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi dia Dia tidak menyianyikan itu Nah dengan kesadaran akan kesempatan itu Ada seseorang yang berumur 70 tahun Dia coba menghitung akan kehidupannya Dia coba menghitung akan kehidupannya selama 70 tahun Kira-kira apa saja yang dia buat Di dalam kehidupannya Kira-kira kesempatan hidup waktu yang dia berikan Kira-kira dia lebih banyak buat apa Dan dia pergunakan untuk apa Nah mari kita coba melihat ini I'm sorry Kok gak jalannya Mulai dipindahkan Nah Ketika Si kakek ini Mulai merenungkan kembali dan menghitung kembali kehidupannya Di sana dia menemukan waktu tidurnya Dalam perhitungan 70 tahun Dia memakai 23 tahun untuk tidur Atau 32,9% dia pakai untuk tidur Wah ini jago tidur ini Yang kedua adalah dia mulai menghitung waktu bekerjanya Selama 70 tahun Dan di sana dia menemukan bahwa 16 tahun Dia pakai untuk bekerja Atau hidupnya sekitar 22,8% Dia pakai untuk bekerja Saya gak tahu Saudara-saudara yang ada di Jepang ini Waktunya Kira-kira untuk bekerja 16 tahun atau 32 tahun Begitu ya Karena ada yang pakai janggio Kalau gak ada janggio meriang dia Begitu ya Karena bagaimana itu Bisa bayar listrik kalau gak ada janggio Begitu ya Istilah janggio ngerti ya Pakai janggio supaya kelihatan kita di Jepang Iya Kemudian selanjutnya Dia mulai mikir tentang bagaimana waktu untuk ibadah Ternyata situng punya hitung Ternyata waktu ibadahnya hanya 0, berapa? 0,5 tahun Atau 0,7% Dari 70 tahun Yang Tuhan berikan kesempatan di dalam hidupnya Tapi yang disini Pasti ketika menghitung kembali Waktu ibadahnya pasti 50% ya Kenapa? Karena dari pagi sampai malam Di gereja terus Ya Semua pasti kegiatan ikut PA kaum bapak kaum ibu Sama PA ibadah sekolah minggu mungkin ikut Jadi akhirnya Totalnya bisa 50% Tapi bapak ini hanya memakai waktu ibadahnya 0,5 tahun Selanjutnya adalah Nonton TV Dia coba menghitung waktunya berkaitan dengan nonton TV Ternyata dia menemukan 8 tahun Sidupnya Dipakai Hanya untuk nonton TV Jadi 11,4% Hidupnya Dipakai untuk nonton TV Tidak tahu acara apa Mungkin TV One Atau Liputan Liputan Dan lain sebagainya Metro TV Dan lain sebagainya Habis satu Mungkin habis film Korea Disambung nih film India Dan lain sebagainya Begitu ya Kemudian selanjutnya adalah Dia menghitung waktu makannya Ternyata 6 tahun Sidupnya Itu dipakai Untuk Makan Jadi 8,6% Hidupnya dipakai Untuk makan Pertanyaannya Dia hidup untuk makan Atau makan untuk hidup Itu masalahnya Begitu ya Nah selanjutnya Dia menghitung bagaimana Dengan waktu berpergian dia Ternyata dia menemukan 6 tahun Hidupnya dipakai Untuk berpergian Kemana-mana Dan itu Dijumlahkan dengan 8,6% Hidupnya Dipakai untuk berpergian Kemudian bagaimana Dengan waktu santainya Ternyata dia pakai 4,5 tahun Hidupnya Selama 70 tahun Itu dipakai Untuk bersantai-santai Atau 6,5% Hidupnya Dipakai untuk santai Nah bagaimana Bagaimana dengan kondisi Kesehatannya Ternyata setelah dia Menghitung Ternyata 4 tahun Hidupnya Selama 70 tahun Itu dia Mengalami sakit Dan dia terbaring Di rumah Atau di rumah sakit 4 tahun Hidupnya Penuh dengan sakit Atau 5,7% Hidupnya Itu Dijalani Dengan sakit Nah Selanjutnya Dia menghitung Tentang Waktu berpakaian Wah ini bahaya Puji Tuhan Yang menghitung Ini adalah Seorang kakek Seorang laki-laki Dan dia menemukan Untuk berpakaian Saja Waktu yang dia pakai Selama 70 tahun Itu 2 tahun Dia pakai Waktunya Untuk berpakaian Atau 2,8% Saya gak tahu Ibu-ibu Atau cewek-cewek Kira-kira Kira-kira 2 tahun Atau 4 tahun Atau 6 tahun Begitu ya Belum lagi Setelah Putar begini Putar begini Putar begini Putar begini Gak cocok Dibuka lagi Ganti lagi Betul ya Dan saya pikir Kalau laki-laki 2 tahun Mungkin bisa 8 tahun Mungkin ya Tapi gak ada Di sini Di tempat lain Itu ada Nah inilah Kesempatan Ketika Bapak ini Sadar dengan Waktunya Kemudian Dia mulai Menilai kembali Bagaimana Hidupnya Dan dia menemukan Ternyata yang Sangat-sangat Menyesalkan Adalah Hidupnya Yang dia pakai Paling rendah Itu apa Beribadah Beribadah Pada Tuhan Kita rindukan Kalau Tuhan Kasih kita Waktu 70 tahun Harapan kita Jangan sampai Hidup ini Kita pakai Kurang Di dalam Masalah ibadah Tapi kita rindu Supaya kita pakai Lebih banyak Untuk beribadah Kepada Tuhan Nah jemaah Tuhan Yang kekasih Pertanyaan yang perlu Kita jawab Daripada Tema kita hari ini Adalah Sidup adalah Kesempatan Pertanyaan yang perlu Kita jawab Adalah bagaimana Kita bisa mempergunakan Setiap kesempatan Dalam Sidup ini Bagaimana kita bisa Mempergunakan Kesempatan Dalam hidup ini Sehingga kita Tidak mengulai Kesalahan yang sama Sebagaimana yang Dilakukan oleh Bapak tadi Hanya beribadah Memuji Tuhan Hanya 0,5 Tahun Dia persembahkan Pada Tuhan Ternyata dia pakai Sidupnya Untuk hal yang lain Lebih banyak Daripada Menyembah Tuhan Memuliakan Tuhan Dan beribadah Pada Tuhan Bagaimana Hal yang pertama Yang perlu kita Mengerti Yang pertama adalah Kita mengerti Tentang waktu Karena Alkitab Berkata Pergunakanlah Waktu yang ada Perhatikan baik-baik Disini dikatakan Ayat 15 Karena itu Perhatikanlah dengan Seksama bagaimana Kamu hirup Janganlah seperti Orang-orang Tapi seperti Dan pergunakanlah Waktu yang ada Dalam terjemahan Aslinya Dia bukan katakan Pergunakanlah Waktu Tetapi dikatakan Tebuslah Waktu Tebuslah Waktu itu Sendiri Nah Jemaat Tuhan Yang kekasih Untuk mengerti Tentang tebuslah Waktu Kita harus memahami Konsep waktu Di dalam Alkitab Itu ada Tiga waktu Empat waktu Saya sudah begini Bila tiga lagi Empat Empat waktu Yang perlu kita Mengerti Yang pertama Disebut dengan Waktu Kronos Waktu Kronos Itu berbicara Tentang Kronologi Hidup Ini sendiri Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Kemudian Jam 1 Jam 2 Jam 3 Dan seterusnya Januari Februari Maret April Dan lain sebagainya Itu berbicara Tentang Kronologi Waktu Nah Kronologi Waktu Ini tidak Pernah Ada Di dalam Genggaman Kita Kita Tidak Bisa Hentikan Ini Ini Terus Berjalan Terus Berjalan Terus Berjalan Di dalam Perjalanan Kehidupan Kita Maka Kronologi Waktu Inilah Yang Akhirnya Menjadikan Kita Memproses Kita Menjadi Tua Maka Orang Berkata Begini Menjadi Tua Itu Bukan Sebuah Pilihan Tetapi Menjadi Dewasa Itu Sebuah Pilihan Atau Sebuah Keputusan Kenapa Demikian Karena Kronologis Waktu Membuat Kita Tidak Bisa Menahan Hidup Ini Untuk Berhenti Sehingga Dengan Demikian Hidup Ini Terus Berjalan Karena Kita Ada Di dalam Kronologis Waktu Tetapi Selanjutnya Adalah Waktu Kairos Waktu Itu Berbicara Tentang Kesempatan Sidup Momentum Atau Kesempatan Jadi Di dalam Kronos Ada Yang Namanya Kairos Kairos Harus Mengisi Kronos Baru Sidup Itu Bisa Bermakna Hidup Itu Bernilai Ketika Kairos Hanya Berjalan Saja Tanpa Ada Kronos Hanya Berjalan Saja Tanpa Kita Mengisi Dengan Waktu Momentum Momentum Penting Di Dalamnya Yang Disebut Kairos Hidup Itu Tidak Ada Maknanya Hidup Itu Tidak Ada Nilainya Hidup Itu Tidak Ada Isinya Maka Kronologis Waktu Harus Diisi Dengan Kairos Kairos Waktu Contohnya Apa Kairos Waktu Yang Tercipta Dalam Hidup Saya Yaitu Ketika Saya Lahir Itu Menjadi Kairos Karena Itu Ada Di Dalam Saya Masuk Ke Dalam Kronos Dan Kehadiran Saya Di Dalam Kronos Itu Menghasilkan Sebuah Kairos Maka Seringkali Tanggal Lahir Kita Tidak Lupa Betul Ya Tanggal Lahir Kita Tidak Lupa Dan Kalau Kita Punya Istri Kalau Kita Punya Suami Jangan Lupa Tanggal Lahirnya Ya Karena Itu Adalah Kairos Dalam Hidupnya Ketika Engkau Lupa Tanggal Lahirnya Itu Tandanya Engkau Tidak Pernah Konsen Untuk Kekasimu Ya Untuk Pasanganmu Karena Itu Kairos Yang Sangat Penting Hidupnya Selanjutnya Adalah Kairos Yang Ada Dalam Diri Saya Adalah Ketika Saya Jatuh Cinta Ya Itu Juga Menjadi Kairos Dalam Hidup Saya Ya Itu Menjadi Kairos Maka Dengan Demikian Kairos Itu Tidak Dapat Dilupakan Dimana Kejadian Itu Terjadi Itu Menjadi Kairos Dalam Hidup Saya Selanjutnya Ketika Saya Menikah Tanggal Pendikahan Tanggal 2 November 2002 Itu Adalah Sebuah Kairos Yang Tercipta Dalam Kehidupan Saya Dan Itu Tercipta Di Dalam Kronologi Waktu Itu Sendiri Selanjutnya Tidak Hanya Itu Ketika Kami Punya Anak Pertama Tanggal 14 Desember 2003 Itu Menjadi Sebuah Kairos Yang Tidak Pernah Saya Lupakan Ketika Kami Punya Anak Kedua Tanggal 18 November 2004 Itu Kairos Dalam Hidup Saya Ketika Kami Punya Anak Yang Ketiga Tanggal 7 Agustus 2006 Itu Menjadi Sebuah Kairos Dalam Hidup Saya Dan Hidup Ibu Kemudian Tanggal 25 Juni 2009 Menjadi Menjadi Sebuah Kairos Dalam Hidup Hidup Karena Anak Keempat Kami Lahir Di Tengah Tengah Itu Yang Namanya Kairos Nah Momentum Momentum Itu Sesuatu Yang Penting Ketika Saya Mengambil Keputusan Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Waktu Kelas 5 SD Itu Adalah Sebuah Kairos Di Dalam Hidup Saya Ketika Saya Mengambil Keputusan Untuk Menjadi Hamba Tuhan Itu Sebuah Kairos Yang Tercipta Dalam Kehidupan Saya Tanggal 12 Juni Itu Tercipta Di Dalam Kehidupan Saya Maka Itu Menjadi Sebuah Kairos Kairos Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Ketika Kita Mengambil Keputusan Untuk Melayani Tuhan Sebuah Kairos Maka Ingat Baik Kronolog Kronos Tanpa Kairos Hidup Itu Tidak Ada Nilai Hidup Itu Tidak Akan Diingat Hidup Itu Tidak Punya Memori Kalau Tidak Ada Kairos Kairos Di Dalam Itu Waktu Yang Kedua Waktu Yang Ketiga Di Dalam Alkitab Itu Berbicara Tentang Kata Aion Kata Aion Itu Berbicara Tentang Waktu Kekalat Waktu Kekalat Dan Ketika Berbicara Tentang Waktu Dalam Kekalat Itu Bernilai Kekalat Dan Itu Tidak Bisa Diubah Maka Terjawab Apa Yang Dikatakan Mengapa Mengapa Iblis Tidak Ditebus Oleh Tuhan Melekat Yang Jatuh Tidak Ditebus Oleh Tuhan Tapi Manusia Yang Jatuh Ditebus Oleh Tuhan Oleh Karena Melekat Jatuh Itu Bukan Dalam Kesementaraan Tapi Melekat Jatuh Dalam Kekalat Dosa Yang Terjadi Dalam Kekalat Itu Tidak Bisa Ditebus Karena Itu Tidak Bisa Diubah Tapi Bersyukur Adam Jatuh Di Dalam Kesementaraan Dan Adam Tidak Boleh Makan Buah Kekalat Maka Disana Ada Kesempatan Manusia Yang Jatuh Ikut Jatuh Imbas Daripada Kejatuhan Adam Itu Masih Punya Kesempatan Untuk Ditebus Oleh Tuhan Kenapa Karena Itu Bukan Terjadi Dalam Kronos Atau Kairos Tetapi Itu Terjadi Dalam Ion Ketika Meleka Jatuh Maka Itu Waktu Yang Penting Dan Ingat Baik Waktu Ion Itu Ditentukan Oleh Bagaimana Kita Mempergunakan Kronologis Waktu Kita Mengisi Kairos Kairos Dan Di Dalam Kairos Itu Ada Momentum Momentum Yang Bernilai Kekalan Akan Membawa Kita Memakai Waktu Kronos Untuk Boleh Mengkaitkan Itu Dengan Waktu Ion Itu Sendiri Ketika Kita Tidak Mengisi Waktu Kronos Dengan Kairos Kairos Kekalan Kita Tidak Menghadirkan Akan Nilai Kekalan Di Dalam Ion Itu Sendiri Jemaah Tuhan Yang Kekasih Yang Keempat Adalah Berbicara Tentang Waktu Maka Ada Satu Waktu Yang Disebut Dengan Namanya Hora Hora Kata Hora Ini Sebenarnya Tadi Dibacakan Saya Bersyukur Sebelum Saya Hotbat Sudah Dibacakan Teksnya Ada Ayat Yang Berkata Begini Lukas 22 Bagian Akhir Berkata Begini Ketika Judas Mencium Tuhan Yesus Kemudian Pada Akhirnya Mereka Menangkap Tuhan Yesus Dan Akhirnya Petrus Memotong Telinga Imam Besal Markus Kemudian Akhirnya Yesus Membuat Mujizat Setelah Itu Tuhan Yesus Berkata Begini Sangkanya Kamu Aku Ini Penyamun Sehingga Kamu Datang Lengkap Dengan Pedang Dan Pentung Pentung Untuk Menangkap Aku Tidak Kamu Tahu Bahwa Tiap Tiap Hari Aku Ada Di Dalam Baik Allah Mengapa Tidak Menangkap Aku Tetapi Inilah Saatnya Inilah Saatnya Dimana Anak Manusia Akan Diserahkan Istilah Saatnya Disana Kata Yang Waktu Yang Dipakai Disitu Adalah Hora Hora Disana Adalah Waktu Penetapan Allah Yang Tidak Dapat Diganggu Gugat Oleh Siapapun Waktu Penetapan Allah Itu Juga Bisa Berkaitan Kapan Kita Lahir Kapan Kita Mati Itu Adalah Penetapan Allah Ketika Yesus Datang Berinkarnasi Ke Dalam Dunia Itu Adalah Waktu Horanya Tuhan Ketika Yesus Kapan Mati Itu Adalah Waktu Penetapan Tuhan Allah Sendiri Dan Tidak Dapat Digagalkan Oleh Apapun Juga Maka Itu Adalah Waktu Dimana Ketika Kita Mengalami Kelahiran Kembali Kita Dipanggil Oleh Tuhan Tidak Hanya Menatakan Waktu Kairos Tapi Itu Adalah Waktu Hora Penetapan Tuhan Yang Tidak Dapat Digagalkan Oleh Siapapun Juga Maka Saya Tetap Mengatakan Keselamatan Itu Anugerah Dan Keselamatan Itu Adalah Penetapan Allah Dan Bukan Karena Pilihan Didak Karena Berkaitan Dengan Waktu Hora Ini Nah Setelah Saudara Dan Saya Mengerti Akan Bagian Ini Konteks Teks Ini Ketika Dia Berbicara Tentang Pergunakan Waktu Waktu Di Sana Bukan Ditulis Dengan Kata Kronos Tapi Waktu Di Sana Berbicara Tentang Kata Kairos Kairos Artinya Apa Pergunakan Setiap Waktumu Sebagai Momentum Yang Bernilai Kekalan Sehingga Dengan Demikian Engkau Tidak Kecewa Terhadap Hidupmu Engkau Tidak Menyesal Terhadap Hidupmu Engkau Tidak Menyanyiakan Hidup Yang Hanya Satu Kali Berjalan Dan Diberikan Kepadamu Tapi Kamu Harus Menggunakan Akan Kairos Kairos Waktu Di Dalam Hidupmu Baru Kita Memahami Bagaimana Kita Bisa Mengisi Kronologi Waktu Dengan Kairos Waktu Nah Sebelum Saya Sampai Ke Situ Saya Ingin Menjelaskan Tentang Konsep Mitologi Yunani Tentang Kata Kairos Ini Sebenarnya Istilah Kairos Itu Adalah Istilah Bahasa Yunani Yang Sebenarnya Diambil Dari Mitologi Yunani Dalam Mitologi Yunani Mereka Punya Konsep Waktu Yang Disebut Dengan Waktu Kairos Dan Waktu Kairos Itu Berkaitan Dengan Dewa Yang Namanya Dewa Kairos Bagaimana Dengan Dewa Itu Dewa Itu Dia Hanya Punya Rambut Di Depan Dan Itu Panjang Tetapi Bagian Belakang Itu Adalah Botak Dan Dewa Itu Kadang Keluar Tiba Tiba Tanpa Ada Jadwal Sehingga Masyarakat Yunani Diharapkan Supaya Mereka Pekah Dengan Keluar Dewa Ini Apa Maksud Karena Ketika Dewa Ini Keluar Siapa Yang Berhasil Menangkap Rambut Yang Ada Di Depan Dewa Itu Maka Dia Berhasil Mendapatkan Keuntungan Dia Akan Berbahagia Dalam Hidupnya Dan Dia Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Daripada Dewa Itu Tetapi Ketika Dewa Itu Lewat Dia Terbang Lewat Dan Ketika Mereka Tidak Sadar Dan Mereka Tidak Menangkap Rambut Daripada Dewa Dewa Itu Lewat Yang Ditangkap Bagian Belakangnya Tidak Mungkin Kena Kenapa Karena Botak Maka Tidak Ditangkap Maka Kesempatan Itu Lewat Maka Mereka Harus Berhati-hati Mempergunakan Waktu Dan Memperhatikan Kapan Dewa Itu Keluar Nah Kalimat Itu Sebenarnya Adalah Kalimat Yang Sebenarnya Diadopsi Oleh Paulus Ketika Saudara Dan Saya Memperhatikan Kalimat Ini Ayat Yang Ke Perhatikan Dengan Saksama Perhatikan Kata Perhatikan Di sini Tolong Di Tadi Perhatikan Perhatikan Di sana Sebenarnya Kata Yang Dipakai Adalah Kata Blevo Perhatikan Kata Blevo Kata Blevo Itu Bukan Berarti Perhatikan Berarti Lihat Saja Tidak Tetapi Kata Blevo Itu Berarti Camkanlah Hidupmu Baik Baik Awasilah Hidupmu Baik Baik Kemudian Bertindaklah Hati Hati Selidiki Sungguh Sungguh Hidupmu Sehingga Setiap Waktu Yang Kau Pakai Dalam Hidupmu Engkau Tidak Siasihakan Tetapi Sungguh Sungguh Engkau Engkau Sungguh Mempergunakannya Dengan Baik Perhatikan Blevo Camkan Hidupmu Artinya Perhatikan Baik Baik Hidupmu Awasi Dirimu Dan Juga Engkau Harus Hati Hati Di dalam Bertindak Maka Disitu Dikatakan Perhatikan Dengan Seksama Seksama Artinya Teliti Baik Baik Bijaksana Baik Baik Ketika Engkau Menjalani Hidup Ini Baru Disana Kalau Saudara Perhatikan Dikaitkan Dengan Bagian Yang Kedua Bagaimana Supaya Kita Mempergunakan Kesempatan Kita Mengisi Setiap Waktu Dengan Baik Jadikan Setiap Waktu Adalah Kairos Dalam Hidupmu Dan Kairos Itu Dikaitkan Dengan Aion Kekalan Itu Sendiri Sehingga Sehingga Nilai Sidup Bukan Nilai Kesementaraan Tetapi Kekalan Yang Kedua Bagaimana Supaya Kita Bisa Mempergunakan Sidup Ini Dengan Baik Maka Yang Kedua Kita Mengerti Tentang Sidup Bagaimana Kamu Sidup Itu Penting Bagaimana Kamu Sidup Dalam Hidup Ini Lanjut Bicara Tentang Sidup Di Dalam Alkitab Dia Bicara Sidup Dalam Dua Pengertian Yang Pertama Sidup Itu Diterjemahkan Dengan Kata Bios Dan Yang Kedua Hidup Itu Bicara Tentang Zoe Bios Bios Itu Bicara Tentang Sidup Fisik Kita Hidup Jasmani Kita Dimana Ketika Kita Lahir Kita Memiliki Bios Dalam Sidup Kita Hidup Fisik Kita Dan Alkitab Berkata Hidup Bios Itu Sidup Yang Terbatas Bukan Hidup 90 ayat 10 Berkata Hidup Kita Itu 70 Kalau Kuat 80 Itu Penderitaan Menjadi Kebanggaan Asam Urat Omikron Macam Terima kasih Doanya Sehingga Saya Bisa Pulih Daripada Semuanya Jadi Ini Bicara Tentang Bios Ini Sendiri Tetapi Ingat Baik Bahwa Di Dalam Bios Itu Pun Ada Yang Namanya Zoe Zoe Itu Bicara Tentang Sidup Yang Kekal Kenapa Harus Hidup Yang Kekal Binatang Hanya Memiliki Hidup Bios Tapi Dia Tidak Punya Zoe Mereka Punya Zoe Tapi Dia Tidak Punya Bios Manusia Punya Bios Dan Manusia Punya Zoe Maka Penghutbah 3 Ayat 11 Berkata Alam Membuat Semuanya Indah Pada Waktunya Dan Alam Menenamkan Dalam Kehidupan Manusia Itu Ada Kekalan Di Sana Namun Manusia Tidak Dapat Menyelaminya Ketika Berbicara Tentang Kekalan Itu Bicara Tentang Jidup Zoe Maka Disini Tuhan Mau Supaya Kita Mengerti Bahwa Sidup Bios Tidak Dibawa Sampai Kekalan Tetapi Sidup Bios Ini Hanyalah Sebuah Sementara Dalam Kehidupan Kita Maka Ketika Kita Mati Di Batu Nisan Kita Hanya Ditulis Kapan Kita Lahir Dan Kapan Kita Mati Itu Bicara Tentang Keterbatasan Bios Kita Tetapi Ingat Baik Hidup Yang Bios Ini Akan Menentukan Bagaimana Dengan Hidup Zoe Hidup Yang Kekal Itu Kenapa Karena Hidup Yang Kekal Itu Ditentukan Di Dalam Hidup Yang Bios Ini Bagaimana Kita Memakai Hidup Ini Dengan Kita Menerima Tuhan Dalam Hidup Bios Ini Kita Menjadikan Dia Menjadi Tuhan Hidup Fisik Ini Dan Selanjutnya Bagaimana Kita Mempergunakan Hidup Fisik Ini Untuk Melayani Tuhan Memuliakan Tuhan Maka Di Sana Kehidupan Zoe Itu Boleh Terisi Melalui Kehidupan Bios Yang Kita Pergunakan Ini Maka Ingat Baik Ada Kisah Yang Tuhan Berikan Dalam Injil Lukas Tentang Ada Dua Orang Yang Satu Namanya Orang Kaya Tidak Sebutkan Namanya Hidupnya Berpesta Pora Dia Memakai Kayu Ungu Itu Bicara Tentang Apa Kekayaannya Itu Bicara Tentang Jabatan Karena Hanya Raja-Raja Yang Pakai Jubah Ungu Kemudian Selanjutnya Berpesta Pora Tetapi Dalam Kekayaan Itu Dia Tidak Punya Belas Kasihan Itu Dibuktikan Dengan Apa Di Rumahnya Ada Seorang Miskin Yang Namanya Lasarus Datang Minta Minta Makanan Tetapi Dia Tidak Memberikan Bahkan Lasarus Hanya Sidup Daripada Sisa Makanan Yang Jatuh Dari Meja Orang Kaya Hidup Apa Yang Terjadi Walaupun Dia Kaya Lasarus Miskin Tapi Disitu Mereka Mengalami Satu Kehidupan Yang Sama Yaitu Pada Akhirnya Orang Kaya Itu Mati Dan Pada Akhirnya Lasarus Juga Mati Mati Bicara Tentang Keterbatasan Hidup Bios Tapi Keterbatasan Hidup Bios Itu Bukan Berarti Selesai Tetapi Akan Disambung Dengan Kehidupan Zoe Maka Disitu Ceritanya Tidak Berhenti Ketika Orang Kaya Mati Dan Lasarus Mati Tapi Dilanjutkan Dengan Episode Yang Kedua Itu Berbicara Tentang Kekalan Hidup Yaitu Zoe Hidup Disana Dikatakan Bahwa Lasarus Datang Dan Ada Di Pangkuan Abraham Sedangkan Orang Kaya Itu Ada Di Neraka Hadis Dan Disana Dia Menderita Kemudian Dia Berkata Bapak Abraham Tolonglah Supaya Lasarus Datang Ijinkan Lasarus Datang Untuk Memberikan Setitiga Air Kedalam Lidaku Dan Abraham Katakan Ada Jurang Yang Memisahkan Antara Kami Dan Engkau Kemudian Selanjutnya Dia Berkata Kalau Demikian Aku Tidak Mau Sedara Sedaraku Yang Ada Masih Disana Mereka Mendapatkan Tempat Seperti Ini Suruh Lasarus Pergi Dan Beritakan Pada Mereka Supaya Mereka Tidak Mengikuti Tempat Ini Kemudian Kata Abraham Di Dunia Sudah Ada Kitab Para Nabi Dan Di Dunia Sudah Ada Kitab Taurat Musa Walaupun Seseorang Yang Bangki Dari Orang Mati Mereka Tidak Akan Percaya Kalau Mereka Percaya Kitab Musa Dan Kitab Para Nabi Itu Cukup Untuk Membuat Mereka Percaya Apa Kata Daripada Orang Kaya Tidak Tidak Bapak Abraham Kalau Seseorang Bangki Daripada Orang Mati Pasti Sudara Sudara Aku Akan Percaya Lihat Ini Suara Daripada Neraka Memau Supaya Ada Sebuah Pembuktian Tentang Mujisat Tetapi Suara Dari Sorga Berkata Firman Allah Cukup Untuk Membuat Mereka Percaya Amin Apa Sudara Dan Saya Mengerti Dalam Konteks Ini Mari Kita Boleh Belajar Satu Hal Kehidupan Bios Ini Akan Berhenti Dalam Kesementaraan Tetapi Akan Masuk Ke Kehidupan Zoe Dan Kehidupan Kekali Itu Ditentukan Bagaimana Kita Hidup Di Sini Mujisat Dara Berkata Kalau Begitu Tidak Boleh Kaya Masalah Bukan Pada Kaya Tetapi Masalah Orang Kaya Itu Memakai Kekayaan Menjadi Ilah Dalam Hidup Sehingga Akhirnya Allah Tidak Pernah Mendapat Tempat Di Dalam Hidup Buktinya Apa Buktinya Dia Tidak Punya Kasih Orang Yang Memiliki Allah Pasti Dia Punya Kasih Amin Itu Ya Karena Matius 22 Berkata Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Segenap Jiwamu Dan Sebagainya Tapi Tidak Stop Disitu Tuhan Tidak Hanya Menekankan Hubungan Vertikal Kita Tapi Selanjutnya Tuhan Menuntut Sesuatu Yaitu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Apa Dirimu Sendiri Maka Tuhan Berkata Omong Kosong Kalau Engkau Berkata Engkau Mengasihi Aku Tapi Engkau Tidak Mengasihi Sesama Dan Kita Memahami Kasih Itu Dituntut Dalam Kehidupan Bios Ini Tetapi Ketika Kita Menjalankan Itu Maka Itu Mengkaitkan Itu Dengan Kehidupan Zoe Maka Perhatikan Baik Ketika Paulus Berbicara Tentang Konteks Ini Dia Berbicara Tentang Suatu Kehidupan Bios Dalam Konteks Ini Pergunakan Bios Dengan Hati Hati Pergunakan Bios Dengan Mawas Diri Pergunakan Bios Kehidupan Fisik Bios Dengan Dengan Baik Sehingga Engkau Tidak Menjadi Ada Dua Macam Orang Yang Disebutkan Disana Lanjut Disitu Dikatakan Ephesius Pasal 5 Dalam Konteks Ini Disitu Dikatakan Ada Orang Bebal Dan Orang Arif Orang Yang Mengerti Tentang Konsep Waktu Orang Yang Mengerti Tentang Konsep Sidup Dia Akan Mulai Menjaga Sidupnya Sehingga Ketika Dia Menyebutkan Jangan Kamu Menjadi Orang Bebal Tetapi Hiduplah Sebagai Orang Apa Orang Arif Apa Itu Bebal Orang Bebal Itu Sebenarnya Kalau Dalam Bahasa Kebal Kebal Itu Apa Enggak Mampan Itu Maksudnya Enggak Mampan Jadi Orang Bebal Tidak Mau Belajar Tidak Mau Ditegur Tidak Mau Berubah Dan Dia Memang Jatuh Dalam Dosa Yang Sama Kemudian Dia Tidak Mau Berusaha Bangkit Dia Pasrah Dengan Keadaan Itu Dan Dia Membiarkan Kiri Berkembangan Disitu Itu Namanya Orang Bebal Sehingga Orang Itu Tidak Pernah Ada Perubahan Di Dalam Hidup Tidak Ada Peningkatan Dalam Hidup Itu Yang Namanya Orang Bebal Maka Ciri Orang Bebal Itu Ada Pada Ayat Yang ketiga Sampai Ayat Yang ketujuh Coba Seseorang Membacakannya Ephesus Pasal Lima Ayat Yang ketiga Sampai Ayat Tujuh Yang Dapat Ephesus Pasal Lima Ayat Tiga Sampai Ayat Tujuh Kalau Tidak Mari Kita Semua Lagi Menghininkan Cipta Mari Kita Baca Sama Sama Saja Ayat Tiga Saya Baca Ayat Yang Ganjil Jemaah Tuhan Membacakan Ayat Yang Kenapa Ephesus Lima Tetapi Percabulan Dan Rupa Rupa Kecemaran Atau Keserakahan Disebut Saja Pun Jangan Di Antara Kamu Sebagaimana Sepatutnya Bagi Orang Orang Kudus Tiga Empat Satu Tiga Karena Ingatlah Ini Baik Baik Tidak Ada Orang Sundal Orang Cemar Atau Orang Seraka Artinya Penyembah Berhala Yang Mendapat Bagian Di Dalam Kerajaan Kristus Dan Allah Sama-sama Sebab Itu Janganlah Kamu Berkawan Dengan Mereka Jadi Di Sini Semua Yang Disebutkan Di Sini Dosa-dosa Yang Disebutkan Di Sini Adalah Itu Kehidupan Orang Bebal Dan Alkitab Berkata Jangan Berkawan Dengan Orang Bebal Bukan Berarti Jangan Doain Dia Doain Dia Tegur Tapi Jangan Sampai Istilah Berkawan Disini Kita Akhirnya Diseret Oleh Kehidupan Lamanya Kehidupan Orang Bebal Itu Sendiri Tidak Boleh Kemudian Bagaimana Dengan Kehidupan Orang Arif Kita Baca Ayat 8 Dan Ayat 9 Sama-sama 1 2 3 Memang Dahulu Kamu Adalah Kegelapan Tetapi Sekarang Kamu Adalah Terang Di Dalam Tuhan Sebab Itu Hiduplah Sebagai Anak-anak Terang Karena Terang Hanya Berbuahkan Kebaikan Dan Keadilan Dan Kebenaran Jadi Orang Arif Akan Sidup Dalam Kebaikan Hidup Dalam Keadilan Dan Siduplah Dalam Apa Disana Kebenaran Nah Jemaat Tuhan Yang Kekasih Pertanyaannya Adalah Begini Mengapa Sehingga Orang Arif Bisa Sidup Dalam Keadilan Kebenaran Kesucian Dan Lain Sebagainya Nah Mari Kita Melihat Di Dalam Ayat Yang Kedelapan Belas Mari Ayat 17 18 Dalam Efesios Pasal 5 1 2 3 Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Tetap Usahakan Supaya Kamu Mengerti Kendak Allah Dan Janganlah Kamu Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Napsu Tetapi Hendak Kamu Penduh Dengan Roh Kudus Nah Disini Kita Perhatikan Dia Membandingkan Dua Hal Kamu Harus Penuh Dengan Roh Dan Kamu Tidak Boleh Dikuasai Mabuk Oleh Anggur Betul Ya Kenapa Dia Mengatakan Ini Karena Kita Memahami Ketika Seseorang Dikuasai Oleh Anggur Anggur Yang Beralkohol Bukan Perjemohan Kudus Ya Maka Disana Pertanyaannya Dia Yang Menguasai Ketika Dia Mabuk Dia Menguasai Anggur Atau Anggur Alkohol Menguasai Dia Apa 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 Alkohol Yang Menguasai Dia Betul Ya Ingat Harus Bicara Alkohol Kenapa Karena Belum Tentu Orang Minum Anggur Itu Salah Ya Alkohol Yang Menguasai Dia Pertanyaan Saya Ketika Alkohol Menguasai Dia Pertanyaannya Adalah Tindakan Yang Dia Lakukan Adalah Di Dalam Kontrol Dia Atau Di Luar Kontrol Dia Selanjutnya Dia Berkata Orang Arif Itu Hendaknya Sidup Dipenuhi Alor Kudus Pertanyaan Saya Ketika Rok Kudus Menguasai Kita Kita Bisa Menguasai Diri Atau Tidak Kita Bisa Menguasai Diri Atau Tidak Tidak Bisa Jawab Bisa Ada Orang Sini Atau Tidak Bisa Bisa Kenapa Bisa Karena Galatia 5 22 23 Berkata Buah Ruh Terakhir Dari Sembilan Buah Sembilan Rasa Dan Rasa Terakhir Daripada Buah Ruh Adalah Penguasaan Diri Jadi Kita Bisa Menguasai Diri Orang Yang Sidup Bebal Adalah Orang Yang Tidak Pernah Dikontrol Dia Tidak Bisa Menguasai Diri Dan Dia Dikontrol Oleh Semua Perbuatan Perbuatan Jahat Maka Hidupnya Tidak Pernah Keluar Daripada Kejahatan Itu Sendiri Tapi Ketika Dia Sidup Arif Hidupnya Dikuasai Dan Dipinuhi Oleh Ruh Kudus Maka Disana Dia Menguasai Diri Dan Dia Berjalan Sesuai Dengan Pimpinan Daripada Ruh Kudus Sendiri Maka Ingat Alkitab Tidak Pernah Berbicara Tentang Ruh Kudus Merasuk Orang Percaya Betul Saudara Dapat Dimana Ada Yang Seringkali Dipakai Itu Setan Merasuk Karena Ketika Setan Merasuk Kita Kita Tidak Bisa Mengontrol Diri Kita Dan Akhirnya Kuasa Setan Dan Semua Perbuatan Jahat Akan Mengontrol Seluruh Hidup Kita Tapi Ketika Kita Lahir Baru Terima Tuhan Ruh Kudus Memenuhi Kita Jauhkan Diri Daripada Semua Yang Disebutkan Dari Ayat Tiga Sampai Dengan Ayat Ketujuh Itu Sendiri Maka Jemaah Tuhan Yang Kekasih Ketika Kita Mengerti Ini Maka Orang Yang Sungguh Menyerahkan Hidupnya Dipimpin Oleh Tuhan Dipimpin Oleh Ruh Kudus Maka Dia Pasti Hidup Sebagai Orang Arif Orang Arif Itu Orang Yang Bijaksana Orang Bijaksana Tapi Kalau Dia Tidak Menguasai Dirinya Maka Dimanapun Dia Berada Dia Pasti Menjadi Batu Sendungan Bagi Banyak Orang Kenapa Karena Dia Tidak Menjadi Orang Yang Dewasa Untuk Mengontrol Situasi Tapi Situasi Akan Mengontrol Dia Apalagi Situasi Situasi Itu Adalah Situasi Yang Tidak Memuliakan Tuhan Maka Disini Berkata Kepada Kita Pada Ayat Yang Ketujuh Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Bodoh Disini Bukan Bicara Tentang Bodoh Dalam Intelektual Bukan Bicara Tentang Bodoh Dalam Intelektual Tata Ini Karena Orang Intelektual Pun Bisa Bikin Bodoh Betul Ya Bisa Melakukan Tindakan Yang Bodoh Maka Jangan Heran Bo Meletov Itu Pernah Dibuat Seorang Doktor Yang Namanya Nur Lintov Betul Ya Jadi Bodoh Disini Dalam Pengertian Dia Tidak Mengerti Kehendak Tuhan Dan Dia Tidak Mengkaitkan Sidupnya Dengan Kehendak Tuhan Itu Masalahnya Sesehingga Disana Dia Membandingkan Dalam Ayat 18 Berkata Ayat 17 Janganlah Kamu Bodoh Tapi Usahakan Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Jadi Orang Yang Tidak Bodoh Adalah Orang Yang Mengerti Kehendak Tuhan Tapi Orang Yang Sidupnya Segala Sesuatu Buki Cara Jasmani Melimpa Tapi Di hadapan Tuhan Dia adalah Orang Bodoh Karena Dia Tidak Mengkaitkan Hidupnya Dengan Tuhan Lukas Juga Pernah Mencatat Tentang Orang Kaya Yang Punya Kaya Luar Biasa Sampai Dia Buka Lumbung Lumbung Dan Isi Penuh Dengan Makanan Kemudian Dia Berpangkok Kaki Dan Berkata Hai Jiwaku Tenanglah Semua Yang Saya Bodoh Secara Intellectual Manajemennya Hebat Ilmu Pertaniannya Hebat Tetapi Di hadapan Tuhan Dia orang Bodoh Karena Semua Hidupnya Dan Kekayaannya Tidak Dikaitkan Kehendak Tuhan Maka Dia tetap Bodoh Di hadapan Tuhan Jemaat Tuhan Yang Kekasih Marilah Kita Boleh Belajar Sebagai Orang Orang Yang Memangkan Setiap Kesempatan Hidup Yang Tidak Kita Tahu Kapan Tuhan Panggil Kita Kapan Tuhan Datang Kita Tidak Tahu Itu Maka Ingat Baik Sebagai Manusia Ada Tiga Hal Yang Ketiga Bicara Tentang Kematian Ada Tiga Hal Yang Kita Tidak Tahu Yang Pertama Kapan Kita Mati Yang Kedua Bagaimana Kita Mati Dan Yang Ketiga Dimana Kita Mati Kita Tidak Tahu Itu Maka Dengan Demikian Mari Kita Boleh Pake Kesempatan Hidup Dengan Baik Sehingga Hidup Yang Hanya Satu Kali Yang Tidak Bisa Diulang Kita Pergunakan Dengan Baik Sehingga Hidup Kita Boleh Memilihkan Nama Tuhan Kita Tutup Renungan Ini Dengan Mari Kita Baca Masmur 90 Ayat Yang Kedua Masmur 90 Ayat Yang Kedua Harapan Saya Itu Menjadi Sebuah Pegangan Yang Mengingatkan Kita Untuk Kita Hidup Sebagai Orang Arif Yang Mengisi Hidup Yang Hanya Satu Kali Ini Dengan Baik Sehingga Di Dalamnya Tuhan Di Permuliakan Mari Kita Baca Masmur 90 Ayat Yang Kedua Belas Kita Mulai Ayat 10 Dulu Dan Ayat 12 Masmur 90 Ayat 10 Mari Kita Baca 1 2 3 Masa Hidup Kami 70 Tahun Dan Jika Kami Kuat 80 Tahun Dan Kebanggaannya Adalah Kesukaran Dan Penderitaan Sebab Berlalunya Buru-buru Dan Kami Melayang Lenyap Ayat 12 1 2 3 Ajarlah Kami Mengsitung Hari-hari Kami Sedemikian Hingga Kami Beroleh Hati Yang Bijaksana Orang Yang Arif Adalah Orang Yang Mau Belajar Karena Musa Dalam Masa Tuh Dia Berkata Ajarlah Aku Tuhan Belajar Terus Belajar Dan Orang Belajar Pasti Maju Bukan Orang Belajar Pasti Berubah Orang Belajar Pasti Bertumbuh Yang Kedua Menghitung Hari-hari Hidupnya Itu Bukan Bicara Kuantitas Hidup Tapi Bicara Bukan Berapa Lama Dia Hidup Tapi Bagaimana Dia Hidup Bagaimana Dia Hidup Itu Bicara Tentang Nilai Zoe Kairos Kairos Dalam Hidupnya Sehingga Kairos Itu Mengkaitkan Dia Dengan Aion Dan Itu Bicara Tentang Zoe Atau Hidup Keselamatan Dan Selanjutnya Kita Bisa Melakukan Itu Kalau Kita Membiki Hati Yang Bijaksana Hati Yang Bijaksana Adalah Itulah Kehidupan Orang Arif Sehingga Di Dalamnya Kita Menjadi Berkat Dimanapun Kita Berada Dan Biarlah Tuhan Dipermeliakan Dalam Setiap Detik Hidup Yang Tuhan Percayakan Bagi Kita Mari